Beberapa waktu yang lalu, seorang pria berdaerah Afrika sukses memukau dunia usai tampil apik di laga final Liga Champions antara Manchester City vs Chelsea pada minggu 30 Mei 2021. Kante sukses membawa Chelsea menjadi Raja Eropa usai mengalahkan Manchester City dengan skor 0-1. Performa ngolo Kante banyak dipuji karena beberapa kali berhasil memutus serangan Manchester City. Di Twitter, Kante bahkan menjadi trending topic hingga video ini dibuat. Ngolo Kante pemain murah senyum dengan banyak cerita tentang dirinya, sulit untuk tidak mencintainya. Rasanya seluruh fan sepak bola menyukai pemain yang satu ini, tubuhnya yang mungil, murah senyum, dan jauh dari kontroversi. Kalau ada orang yang tidak mencintai Kante, berarti ada masalah pada dirinya. Ujar Antonio Rudiger, rekan satu tim Kante di Chelsea. Bicara tentang senyum. Senyuman Kante mungkin adalah cimat bagi Manchester City, Chelsea, hingga timnas Perancis. Namun, mungkin tidak banyak yang tahu kalau senyuman tersebut menyimpan sejuta makna tentang proses perjalanan hidup yang sangat terjal. Lantas, seperti apa kisah hidup Kante? Ngolo Kante lahir pada tanggal 29 Maret 1991 di Baris Perancis. Orang tuanya adalah imigran dari Mali yang mencari peruntungan hidup di dataran Eropa pada tahun 1980-an. Semasa kecil, Kante sudah ditinggal ayahnya sejak usia masih 11 tahun. Sepeninggalan ayahnya, dia hanya tinggal bersama ibunya. Sejak kecil, Kante tahu nilai kerja geras dalam hidup. Setiap hari, ia selalu berusaha meringankan beban keluarganya. Kante lahir sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Dia dibesarkan di sebuah desa kecil di Ruel-Memaison, daerah pinggiran kota yang kecil dan padat di Paris. Masa kecil Kante dihabiskan sebagai pemulung. Dia bahkan rela berjalan jauh ke timur Paris untuk mengumpulkan sampah. Ia kemudian menjual limbah dan sampah itu ke perusahaan daur ulang. Kante menyadari bahwa pekerjaannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Saat itu, ia memiliki impian besar untuk bekerja keras demi membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Kehidupan keluarga yang miskin membuat Kante rela bekerja lebih keras daripada menonton pertandingan sepak bola. Ia hanya menontonnya saat ada bar atau kafe yang menayangkannya di televisi. Bahkan ketika Piala Dunia 1998 yang saat itu digelar di Perancis, ternyata menjadi berkah tersendiri untuk Kante kecil. Ia banyak mendapat uang karena bisa mengumpulkan banyak sampah dari turis yang datang ke Perancis. Tak lama setelah Piala Dunia 1998, Kante yang kala itu masih berusia 8 tahun, bercita-cita menjadi pemain sepak bola, seiring dengan banyaknya klub akademi yang berdiri di sekitar rumahnya. Kante kemudian bergabung dengan tim JS Uresnes dan memukul banyak orang, termasuk asisten pelatih klubnya saat itu, Pierre Villet. Kante berada di luar radar tim besar karena tubuhnya yang kecil. Dulu, dia melakukan tackle sepanjang hari, membawa bola dari satu ujung lapangan ke ujung lainnya. Itulah rutinitas latihan pribadinya yang tidak diajarkan oleh siapapun. Mantan rekan setim Kante, Francois Lemoyne, menambahkan, Kante berusia 3 tahun lebih muda, tapi sudah bermain bersama kami. Kami melawan tim lokal dan dia masuk 10 menit jelang akhir laga. Ia lebih kecil dari semua orang, namun tidak ada yang bisa melewatinya. Pada akhir pertandingan, kami masuk ke ruang ganti. Saya melihat salah satu rekan setim dan berkata kepadanya, Lihat, dia lebih kecil dari kami. Dalam 10 menit, menunjukkan cara untuk melakukannya. Itu adalah pelajaran soal kerendahan hati. Berbekal mentalitas serta kemampuan yang mumpuni, Kante pun mendapatkan tempat di bolonya pada tahun 2010. Hanya selang dua musim memperkuat tim muda, ia diberi kesempatan untuk mengisi squad senior dan mencatatkan debutnya di League 2. Kante mulai tampil secara reguler pada musim 2012-2013, kalah bolonya bermain di Championnet Nasional. Performanya yang apik, menarik perhatian Kane dan langsung membawanya untuk bermain di pentas League 2 kembali. Ia menjadi pemain penting dan menjalani 43 penampilan di semua kompetisi. Kante juga lah yang berjasa membawa mereka promosi ke League 1. Performanya menarik perhatian pemandu bakat Leicester City, Steve Walsh, yang pernah mendeteksi potensi Jamie Verde dan Ryan Mahrez. Leicester City membawa Kante ke Inggris. Di sini hidupnya berubah. Hanya butuh waktu satu musim saja, Kante berhasil mempersembahkan trofi Premier League kepada Leicester. Sebuah pencapaian yang tidak pernah diduga-duga oleh banyak orang, baik untuk Kante maupun Leicester sendiri. Tampil lapik di Leicester, Kante kemudian pindah ke Chelsea pada tahun 2016 silam. Saat itu, The Blues ditukangi oleh Antonio Ponte. Di musim perdananya, Kante langsung membantu Chelsea menjadi juara Premier League. Di tim nasional Perancis, Kante juga berhasil membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2018. Saat itu, Kante sempat menjadi sorotan karena hanya tersenyum saat rekan-rekannya memegang trofi Piala Dunia. Hingga akhirnya, di final Liga Champion 2020-2021, Molo Kante yang tampil Spartan dan penuh determinasi membuat Manchester City kesulitan menembus pertahanan Chelsea. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan mungkin tak akan bisa diraih tanpa ketekunan melalui proses yang panjang dan terjal. Kante sangat pantas mendapatkan semua prestasi yang membagakan ini.